Al-Fatihah 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 Orang luar biasa juga yang kita tahu kalau di tempat kita ada ya tarim wa ahlaha ya ada stiker-stiker biasanya begitu. Ada weredan dibaca kebiasanya, kalau ada sholat kadang orang baca ya tarim wa ahlaha. Ini asalnya dari Abdul Ahmad bin Muhammad ini. Karena jauh dari sini ke tarim, pengen dia selalu pengen di kota tarim. Ziarah berapa kali, ini satu zaman sama Habib Alwi. Ziarah berapa kali, cuma pengen dia tinggal di tarim tapi gak bisa start di sini. Jadi buat khasidyah itu, baca ahli ini dia ya tarim wa ahlaha. Artinya walaupun kita ini gak sama akhlaknya kayak orang tarim, mudah-mudahan digabungkan sama orang tarim. Walaupun adabnya gak sama, walaupun ilmunya gak sama, mudah-mudahan digolongkan kepada ahli tarim. Jadi daripada ucap aja Habib Ahmad bin Muhammad al-Mu'mad. Orang luar biasa, dia punya anak di Indonesia ya. Muhammad bin Ahmad al-Mu'mad. Juga disana dibilang, orang luar biasa. Barang siapa yang pengen katanya, Ayuh, Ahmad bin Muhammad al-Mu'mad sama. Kayak Ahmad bin Idrus. Al-Habsiri. Dibilang gak ngangkat tangan kecuali, kecuali sebelum turun tangannya, doanya sudah digabungkan sama Allah s.w.t. Orang luar biasa, daripada keluarga-keluarga, lembut-keluarga ini keluarga mereka. Kembali kepada hujid mereka nanti, Ya Syekhul bakal, insyaAllah. Dan menandang ziarah kita disini, kasih keberkahan buat kita, buat keluarga kita, ya dikasih keberkahan, kekaitan kepada keluarga Nabi s.a.w. kepada Rasulullah, juga kepada Allah al-Hadzid. Ini aku ingin, ya menarik, ya dikasih, ya dikasih, ya dikasih. Intinya, gue suka sih, amani kota, amani negara karena? karena ngebuat detak gitu walaupun istilahnya ya begini doang ya detaknya melalui tuh cantik dan kebetulan udaranya juga enak belum yang panas banget lo nyangka gak kalo misalnya Yaman tuh kotanya kayak begini? gak, gak nyangka bener-bener gak nyangka banget gue pikir tuh Yaman kotanya ya bener-bener kayak yaudah gitu, kayak kota jaman dahulu kala yang yang gak menarik sama sekali yang bener-bener yang hancur banget ternyata iya emang kalo udah tidak deket kayak gini tuh berantakan yang kotor, tapi coba deh kalo liat dari jalan udang sana pemandangannya tuh bener-bener yang keren banget beda sama Mesir ya? bedalah disini walinya banyak yang dimana? yang di ziarahin sekarang anaknya Nabi Allah dibilang manfaat ziarah salihin duduk dulu manfaat ziarah salihin kakak Hari Umar pernah berkata apa manfaat ziarah salihin dibilang manfaat ziarah salihin tiga yang pertama dia dapat kewalian daripada orang soleh tersebut artinya digantikan kewaliannya orang tersebut yang kedua dapat ilmunya yang ketiga kalau ziarah orang soleh apa yang paling sedikit pangkatnya ziarah orang soleh diampuri dosa-dosa orang yang ziarah kepada orang soleh tersebut itu yang dipilih dari tiga tersebut itu orang soleh dibilang semulia-mulianya orang soleh itu wali Allah semulia-mulianya wali Allah dibawah derajatnya para sahabat Nabi SAW jadi setinggi-tingginya wali Allah itu derajat mereka dibawahnya sahabat Nabi SAW kemudian setinggi-tingginya sahabat Nabi dibawahnya Nabi dan Rasul maka daripada itu kita ziarah sekarang salah satu Nabi daripada Nabi Allah SWT anak daripada Nabi Allah namanya Nabi Hadud ini biasanya diadakan hall atau acara disini setiap 15 syakban yang mengadakan acaranya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhtur beliau ini juga yang yang apa namanya dia kalau kita habis adhan ya baca baca 5 kali dikatakan beliau berkata barang siapa yang membaca setelah adhan maka insya Allah dia mencukupi kepada baktinya kepada kedua orang tuanya kenapa sampai dibilang kalau orang kita ini kalau kita ini mau berbakti sama orang tua kita ya walaupun kita jalan orang tua ada pernah seorang sahabat berkata kepada Saina Umar ada berkata tabiin berkata orang tuanya haji digendong sama dia dari sebelum haji dia digendong sama anaknya ini ketika tawaf haji segala macam dalam keadaan digendong sama anak ini ketika selesai bilang sama Saina Umar ya Saina Umar apakah saya termasuk anak yang berbakti kepada orang tua saya kata Saina Umar enggak enggak termasuk daripada bakti kepada orang tua enggak sama sebagaimana kamu menendang ketika kamu dalam perutnya artinya capeknya yang kamu buat sebelum haji sampai haji enggak ada apa-apa yang dibanding dengan kendangan kamu yang menendang orang tuanya artinya dari amanan tersebut makanya hendaknya kita menjaga daripada membaca kemudian juga ziarah disini dikatakan pernah di sebelah sini yang masjid dan orang-orang sebelah sini banyak yang enggak mau sama acara seperti kita ziarah kepada orang-orang yang ada di kubur enggak mau pada ziarah-ziarah orang yang ada di kubur karena tapi yang sebelumnya dibongkar ini kuburan sempat ada orang yang enggak percaya mau dibongkar ini kuburan ketika mau dibongkar jatuh itu alat yang membongkar kuburannya jatuh dan orangnya meninggal datang orang kedua begitu sampai akhirnya malam harinya keluar cahaya daripada kuburannya nabi nabi hadun ini sampai dibilang ini enggak mungkin kecuali tempatnya orang soleh nah habib Ahmad bin Muhammad al-Mu'adhar berkata enggak ini kuburannya nabi hadun anaknya nabi Allah dikatakan nabi hadun di tempatnya nabi hadun minta kebarakahannya daripada ziarah kepada nabi Allah subhanahu wa ta'ala kita minta sekarang dengan ziarahnya kita disini hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih manfaat guru kita barakah dalam waktu kita ziarah disini bagi yang ziarah tarim buah hal dikatakan habib abdullah hadad berkata barang siapa yang ziarah tarim insyaallah dia pulang membawa membawa lebih daripada yang dia keluarkan kalau ziarah tarim ibaratnya kita keluarkan uang berapa bakal dia dapat lebih kesehatan kita bakal lebih dikasih umur kita bakal lebih tapi dengan dua syarat yang pertama husnuddan kepada Allah dia perasangka baik apapun yang terjadi oh makan tak enak apa perasangka baik sama Allah oh lampu tak ada mobil gak bagus rumah gak bagus husnuddan berasangka baik sama Allah apa yang kita dapatkan disini kita perasangka ini Allah kasih mudah-mudahan tanda daripada terimanya ziarah kita perangkara yang pertama yang kedua katanya yang pengen ziarahnya tersebut sebagaimana yang dikatakan habib abdullah hadad berasangka baik kepada orang-orang yang disini ya kita melihat orang-orang bagaimanapun orang-orang tarim ataupun di teman kita orang yang ziarah sama kita kadang di mobil tidur terus ya gak yang lainnya ziarah doa amin amin ini gak tidur atau main gak perasangka baik siapa tau gara-gara orang yang tidur itu semua ziarah kita diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara orang yang kita main handphone terus kadang-kadang gara-gara dia doa-doa kita dikabulkan oleh Allah maka perasangka baik daripada teman-teman kita sendiri ini sepanjang ini sepanjang ini iya sepanjang ya jelas tapi gak tau panjangnya seperti itu apa lebih gak apa-apa Allah 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 oke kita baru aja siaran nabi hadun nabi hadun itu adalah anak dari nabi lu baru tau baru tau itu gak termasuk 25 nabi sama kayak nabi nabi hidir kan gitu ya nabi itu gak masuk kita sekarang lagi ke gurunya Sheikh Wubakar bin Salim namanya Sheikh Ma'ruf eh apa tadi Bajamal Bajamal bener haba-bah bener kita dimimpin oleh haba-bah Rima wooo saya udah tinggal duri ya udah nih kayak ada kuning-kuningnya cakep ini kering begini jadi bagus sumpahnya gue pas ada foto tangan bagus aku ada buka gue langsung rumah kaumnya Sheikh Ma'ruf Bajamal Sheikh Ma'ruf Bajamal ini salah satu daripada gurunya Sheikh Wubakar bin Salim juga dan ceritanya beliau ini gak terima murid kecuali dites banyak muridnya ada yang muridnya ini ditinggalin di dalam di pintu gak boleh masuk ke rumahnya nanti kalau dia gak sabar dia suruh pulang ada juga orang yang dites suruh bawa ikan asin ya ada ikan asin di sini baunya gak enakannya ada satu orang mau belajar sama beliau suruh bawa ikan asin bawa keliling pasar kamu bawa ikan asin ini ketika dibawa kesana gak mau orang ya namanya orang bersihan tau-tau disuruh bawa barang bau gak mau dia atau dia gak tahan lagi akhirnya gak diterima berapa banyak gak terima kecuali nanti Sheikh Wubakar bin Salim dia terima sama beliau ini disuruh nunggu depan pintunya nunggu di tempat pintunya kemudian ketika dibuka pintunya Sheikh Wubakar nunggu ini depan gak tau jadi disiram bekas air cuci tangan gak siram disitu akan tetap sabar ini diterima disitu sama Sheikh Wubakar orang alim luar biasa orang pintu luar biasa orang wali luar biasa sampai di zamannya beliau kata keturunan Sheikh Wubakar bin Salim ini dikatakan apabila kamu mendapatkan musibah atau nanti kalau ada orang yang mau lahiran susah ya mau lahirannya susah lagi apa namanya kalau orang mau lahirin atau perutnya sakit-sakitan kalau orang yang hamil endaknya tawasul sama saya ma'ruf bajarmal katakan bilang ya ma'ruf ya ma'ruf biar digampangin itu lahiran biar dihilangkan itu rasa sakit terima kasih ya ini awal awal kuburan ini dia pakai batu lalu makin maju berubah zaman mereka mulai pakai nisan kalau yang nisannya ada tiga itu menandakan makam perempuan jenis perempuan dua ketiga itu yang tiga tuh tiga nisan itu artinya perempuan kalau dua nisan laki-laki tapi di sini banyak kan tiga-tiga tuh mungkin untuk di di kawasan sini ya yang batu-batu ini juga juga makam batu-batu yang tanpa nisan itu juga makam ini itu kan kalau meninggal jaman nabi itu pakai tanah yang sama batu sekarang sekarang juga kan di di sahudi arabia juga pakai batu kan terima kasih terima kasih berikan kepada siapa setelah saya meninggal ini saya serahkan kepada siapa sedangkan di mahlukmu dari segala macam itu ulama-ulama banyak ya ulama-ulama besar itu banyak katanya saya kasihkan kepada anakku Muhammad bin Ali dari Hadramut disebutkan Muhammad bin Ali yang ini fakir ilmu berdam disebutkan ciri-cirinya warna kulitnya gimana tingginya gimana sifatnya gimana rambutnya gimana mukanya gimana disebutin seperti itu sampai akhirnya rombongan dari Marokoh begitu tahu kayak begitu ulama-ulama sana pengen tahu kayak gimana sih namanya Muhammad bin Ali ini kayak gimana yang sampai Rasulullah selalu ngasih sama dia dalam mimpinya orang tersebut akhirnya datang dia ke kota Hadramut dari ulama-ulama yang besar disini sampai kepada seorang ulama di Doan yang dibilang katanya kalau kamu mau kita kumpulkan semua ulama disini dikumpulkan cari tahu apakah kamu kenal ulama yang namanya Muhammad bin Ali disebutkan ciri-cirinya kata Syed kalau ulama kita nggak tahu tapi kalau yang ciri-ciri kamu sebutkan seperti itu saya tahu saya ada di tempat saya artinya masih murid saya katanya masih ada di tempat saya saya tahu itu katanya mana pengen lihat begitu melihat benar sifatnya tersebut ini dari situ dipimpin pimpinannya berganti kepada bagi pun kata Muhammad bin Ali bahan di bahan bahan terkini sampai ke tempat tempat kalau apa tick tempat Terima kasih telah menonton!